Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Persiapan matang sebulan lagi menikah Wanita ini syok, bongkar rahasia pacarnya Ternyata pria itu Kejujuran dalam hubungan merupakan kunci untuk menuju hubungan yang bahagia Tapi sayang, pria ini begitu tega membohongi wanita yang hendak dia nikahi Begini ceritanya yang dilansir dari cerita curhat dari seorang netizen Aku adalah wanita yang bersiap menuju pernikahan dengan orang yang kusayangi Kami cukup lama menjalani hubungan dan kami mulai serius untuk membina keluarga Saat itu ketika pulang ke kampungku melakukan persiapan pernikahan Aku melihat keluar jendela saat temanku saat SD tengah marah dan menjemur anaknya Dia sudah memiliki dua anak sedangkan usia kami sama yaitu 27 tahun Usiaku sekarang memang sudah matang untuk menikah dan mungkin jika aku tidak batal menikah 3 tahun yang lalu Aku sekarang sudah memiliki buah hati yang lucu Aku kemudian menghampirinya dan berbincang panjang lebar Bahkan sampai ke persiapan pernikahanku Kau tahu aku sudah membuat desain undangan untuk pesta pernikahanku Aku sudah memilih gaunku dan membayangkan akan menjadi wanita paling cantik pada hari itu Ucapku pada sahabat kecilku itu Hingga perbincangan itu terus berlanjut dan kami sangat senang mengobrol satu sama lain Tak disangka ketika obrolan makin jauh teman kecilku itu melihat foto di layar hpku Apa ini adalah calon suamimu? Sambil memperhatikan hpku Iya kau kenal? Aku hanya berpikir mungkin dia juga teman calon suamiku Tapi ternyata dia mengatakan hal yang tak terduga Dia bilang bahwa dia adalah tetangga calon suamiku Calon ku memang berasal dari provinsi yang berbeda denganku Dan ternyata itu juga adalah kampung orang tua temanku Dia mengatakan dengan susunan kata yang dibuat agar tak terdengar menjelek-jelekan Dia berkata bahwa calon suamiku sudah menikah dua tahun yang lalu Karena kasus MBE, married by accident Dan setelah istrinya melahirkan dia meninggalkan istrinya dan tak menafkai anaknya Sampai sekarang terkadang istri dan anaknya masih suka datang untuk menanyakan dan meminta pertanggung jawaban dari suaminya Aku tak langsung menerima apa yang dia katakan Aku mencari tahu kebenarannya Aku memang kenal keluarganya dan pernah datang ke rumah orang tuanya Tapi aku sama sekali tak tahu tentang hal ini Yang aku tahu dia disini merantau dan sudah cukup mapan serta akan menjadi suamiku satu bulan lagi Dibantu temanku ini akhirnya aku bisa bertemu dengan istri dari calon suamiku itu Dan anaknya sangat mirip dengan calon suamiku Sangat miris mendengar kisahnya karena aku juga seorang wanita Tapi aku tak akan menceritakannya disini Aku juga tak mau hanya mendengar dari satu pihak Aku bertanya pada calon suamiku dan seperti yang kau duga Dia tidak mengakui itu Hingga akhirnya aku memberikan bukti-bukti dan dia hanya berkata bahwa itu masa lalunya Yang dia mau sekarang hanya membangun rumah tangga baru bersamaku Bukannya aku tak mau menerima masa lalunya Bukannya aku tak menerima masa lalu seseorang sama sekali tidak Karena setiap orang pasti memiliki masa kelam Tapi aku tak ingin bahagia di atas air mata wanita lain Aku membatalkan pernikahan kami Aku berpikir jika dia memang lelaki yang baik Dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat Perasaanku saat itu tak bisa diungkapkan oleh kata-kata Keluarga ku menanggung malu dan semua pesanan kami batalkan Tetapi aku bersyukur karena tahu sebelum terlanjur menikah dengannya Yang ku pasti tahu bahwa kasusku batal menikah Ramai menjadi perbincangan di daerah rumahku Kami sekeluarga berusaha menutup telinga Dan aku memutuskan untuk mengajukan mutasi di tempatku bekerja Dan sambil meneruskan S2 untuk berharap agar aku bisa move on Aku terus menghibukkan diri dengan bekerja dan kuliah Tapi tentu itu tak membuatku luput dari pertanyaan kapan Seperti tak ada habisnya Kau akan terus ditanya kapan Kapan menikah? Kapan punya anak? Kapan punya anak lagi? Kapan punya mantu? Kapan punya cucu? Dan kapan-kapan yang lain? Sebuah pesan bagi yang belum menikah Jika ditanya tak usah binder Camkan hal ini Jodoh akan datang pada waktu yang tepat Bukan siapa cepat Begitu pula dengan hal-hal lain Seperti anak, mantu, cucu, dan lain-lain Ciptakan kebahagiaanmu sendiri Jodoh akan datang kebahagiaanmu sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya